Intro Kabar Ustaz Jeffrey Albuhori atau akrab di Sapa Uje berpoligami memantik komentar Vicky Prasetyo Jelas lelaki yang mengaku pernah menikah 24 kali ini mengatakan, Umi Pipik tak seharusnya membongkar poligami pria yang akrab di Sapa Uje. Terlebih kata dia, sang suami telah tiada. Maka disarankan suami Kalina Oktarani, kebaikan-kebaikan Ujelah yang harus dicerikatan dan dicontoh. Kalau menurut gua, almarhum udah gak ada. Yaudahlah, ujarnya seperti dikutip dari Kopi Viral Trans TV pada Selasa, tanggal 25 Mei tahun 2021. Presenter acara hiburan ini mengaku ingin mengikuti setiap isi ceramah yang disampaikan Uje di masa hidupnya. Namun menurut Vicky Prasetyo, jika hal-hal soal keburukan seseorang yang telah meninggal dunia tak perlu diungkit-ungkit. Dia melihat, jika terus diungkap bahkan diungkit-ungkit akan menambah beban bagi yang sudah meninggal. Sepengetahuan gua itu akan menambah beban juga seseorang yang telah tiada. Vicky Prasetyo pun mengajak lebih mengingat ceramah mendiang Uje daripada kehidupan pribadinya. Lebih baik yang kita ingat ceramahnya yang luar biasa, jelas Vicky. Sementara itu, artis lainnya, Ramzi juga memberikan pendapatnya. Menurutnya, tidak elok jika apa yang terjadi pada Ustaz Jeffrey di masa lalu diungkit-ungkit kembali. Kemudian Ramzi menganalogikan jika dirinya merupakan Fena Melinda. Menurut Ramzi, jika dirinya menjadi Fena Melinda, dirinya akan menghapus video yang ada di kanal Youtube tersebut. Pasalnya, awal mula permasalahan mencuat, ketika video tersebut menjadi viral. Kalau gue jadi Fena Melinda, gue tak down sumber permasalahan, Ujar Ramzi seperti yang dikutip dari kanal Youtube Trans TV Official yang diunggah selasa, tanggal 25 Mei 2021.